selamat menikmati kemudian pinsil dan penggaris sebelum kita melakukan penulisan sebaiknya kita menggunakan penggaris agar tulisan kita lurus dan sejajar tergantung kita mengambil ukuran untuk tulisannya sehingga tulisan kita menjadi lurus dan gampang kita untuk mengikutinya baik garis bawah maupun garis atas apabila kita selesai menggaris atas maupun sisi bawah kemudian kita melakukan penulisan dengan pena kaligrafi yang ukuran 1 penulisan harus terus telan-telan dan berhati-hati sehingga tulisan kita akan menjadi lurus selamat menikmati terima kasih buat rekan-rekanku semua semoga video membantu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati